Halo, narasi pagi kembali lagi bersama aku John Robin dengan beberapa berita terkini. Pertama ada kabar soal Presiden Jokowi yang berkunjung ke Malang terkait peristiwakan juruhan. Lalu Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati yang diserahkan ke Kejaksaan Agung untuk memulai persidangan dan PT KAI yang bikin fasilitas face recognition. Dari dunia hiburan ada film blonde terkait Marilyn Monroe yang dihujat habis-habisan oleh para penonton. Ini dia selengkapnya. Kemarin Presiden Jokowi datang ke Malang. Di sana ia melihat kondisi Stadion Kanjuruhan dan juga mendatangi para korban. Presiden Jokowi juga sempat menyinggung soal sanksi FIFA. Pemerintah kayaknya mulai gercep nih, mengusut peristiwa Kanjuruhan yang menelan korban jiwa hingga 131 nyawa. Presiden Jokowi Dodo pun tiba di Malang untuk mengunjungi para korban dan melihat TKP di Stadion Kanjuruhan pada 5 Oktober 2022 kemarin. Dalam kunjungannya, Jokowi terus memberikan sejumlah santunan untuk keluarga korban sebesar 50 juta rupiah. Jokowi bilang tim pencari fakta sudah bergerak untuk mengusut tuntas penyebab peristiwa ini. Ia juga meminta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mengaudit total seluruh Stadion yang menggelar pertandingan Liga. Iya kenapa dibentuk tim pencari fakta, pendependen, karena ingin kita usut tuntas, tidak ada yang ditutup-tutupi, yang salah juga diberikan sanksi kalau masuk ke pidana juga sama dipidanakan. Tetapi yang paling penting juga, saya nanti mau ke Stadion, saya juga akan perintahkan Menteri PU untuk mengaudit total seluruh Stadion yang dipakai untuk Liga. Baik 3-1, Liga-2, maupun Liga-3. Semuanya, apakah gerbangnya sesuai dengan standar, cukup lebar? Apakah gerbangnya ukurannya sesuai dengan standar? Manajemen lapangannya yang mau megang berdari siapa? Semuanya, dari presiwa ini kita harus perbaiki semuanya. Manajemen pertandingan, manajemen lapangan, manajemen pengelolaan stadion, semuanya. Harus kita ausi total. Kita dibangin presiwa seperti kandungan ini terjadi balik di negara-negara kita. Sebelum berangkat ke Malang, Presiden Jokowi sempat menggelar konferensi pers di Istana Negara. Ia pun mengaku sudah menelpon Presiden FIFA, Gianni Infantino, membahas soal peristiwa kanjuruhan. Jokowi bilang, dirinya menerima apapun keputusan FIFA nantinya. Hari Senin malam, saya telah bertelpon langsung, berbicara langsung dengan Presiden FIFA, Presiden Gianni Infantino. Berbicara banyak mengenai tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, dan juga berbicara mengenai FIFA under 20. Berbicara banyak, tetapi keputusan apapun adalah kewenangan di FIFA. Pihak Aremania pun bikin somasi kepada Presiden, Menpora, hingga Panitia Pelaksana untuk meminta maaf dan bertanggung jawab atas peristiwa ini. Bila tidak ada etikat baik, Aremania siap untuk menempuh jalur hukum. Namun, Stafsus Jokowi, Dini Purwono mempertanyakan dasar somasi dari Aremania. Dini mengimbau Aremania untuk menunggu proses investigasi pemerintah dan melarang untuk bikin kesimpulan tanpa bukti yang kuat. Investigasi dan bukti dari Aremania dianggap belum cukup untuk mengajukan somasi. Di sisi lain, tim gabungan independen pencari fakta atau TGIPF bentukan kemenkopol hukam sudah mulai bergerak. Mereka telah menggelar rapat perdana pada 4 Oktober 2022. Dalam rapat itu, sejumlah poin disepakati. Salah satunya seluruh kompetisi di bawah PSSI diberhentikan sementara waktu, termasuk Liga 1 sampai Liga 3. Menurut TGIPF, kompetisi bisa dilanjutkan berdasarkan perintah dari Jokowi nantinya. Mereka punya target bisa menyampaikan hasil kerjanya kepada Jokowi dalam waktu 3 pekan mendatang. Ihwal masalah ini, PSSI juga mengaku sudah berkomunikasi dengan FIFA dan AFC. Dalam komunikasinya, PSSI bilang bukan pemerintah yang sengaja melanggar aturan FIFA terkait pemakaian gas air mata. Kepada FIFA, PSSI memakai istilah oknum untuk menggambarkan aparat yang menembakkan gas air mata ke tribun. Sedangkan, dari investigasi Komisi Disiplin PSSI, ditemukan 42 botol minuman keras yang masih bersegel di kanjuruhan. Ada botol badek atau cundrik yang terdapat di dalam botol plastik. Namun, hal ini dibantah oleh Aremania yang bilang tidak mungkin miras botolan bisa masuk ke stadion. Sebab, pemeriksaan masuk ke tribun terbilang sangatlah ketat. Sampai-sampai, korek api saja disita, apalagi botol minuman. Aremania merasa tersudutkan dan bilang bahwa di tribun ada polisi dan tentara, sehingga tidak masuk akal bila ditemukan miras. Dari institusi militer, 5 prajurit yang diduga melakukan tindakan berlebihan sudah diperiksa. Empat diantaranya sudah mengakui tindakannya dan menunggu proses selanjutnya. Salah satu anggota tentara yang menendang supporter saat peristiwa pun sudah meminta maaf kepada keluarga korban. Meski begitu, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa memastikan akan ada pemberian sanksi kepada tentara di kanjuruhan yang terbukti melanggar. Ia juga bakal memprioritaskan jalur pidana. Di sisi lain, muncul petisi untuk mendesak Ketua PSSI Iwan Bule mundur. Setidaknya, 3.700 lebih warganet sudah menandatangani petisi yang muncul di change.org. Menanggapi tuntutan ini, Iwan Bule justru menampiknya dan bilang bahwa bila ia mundur, justru dirinya lari dari tanggung jawab. Iwan Bule juga menyebut tuntutan tersebut tak beralasan. Karena dalam kasus kanjuruhan ini, bukan dirinya yang salah, tapi panitia pelaksana. Saat pertama kali didesak mundur, Ketua Umum PSSI ini hanya tersenyum seraya berkata, semua orang bisa berkata apa saja. Bahkan kemarin, ia sempat titip salam buat netizen. Sementara, dukungan terus mengalir untuk para korban peristiwa kanjuruhan. Salah satunya dari supporter klub raksasa Jerman, Bayer München. Saat pertandingan Liga Champion Eropa antara München melawan Victoria Pelsen 4 Oktober 2022 kemarin, ada menghendingkan cipta untuk korban kanjuruhan. Para supporter pun membentangkan spanduk bertuliskan lebih dari 100 orang dibunuh oleh polisi. Ada juga spanduk bertuliskan mengenang kematian di kanjuruhan. Sedangkan di dalam negeri, peristiwa kanjuruhan menjadi momentum supporter untuk membangun perdamaian di antara para fans. 4 Oktober 2022, ribuan supporter berbagai klub berkumpul di Stadion Mandala Krida, Yogyakarta. Para supporter yang hadir, antara lain fans PSIM Yogyakarta, Braja Musti, dan The Maiden. PSS Sleman diwakili Slemania dan Brigata Kurvasud. Persisolo diwakili Pasupati, Ultras, dan GK Samber. Dalam acara ini, supporter PSIM Yogyakarta, PSS Sleman, dan Persisolo pun sepakat untuk berdamai agar tidak ada lagi pertumpahan darah antar pendukung sepak bola. Sebab dalam perjalanan historisnya, supporter ketiga klub itu kerap berseteru di masa lampau. Selain itu, ada juga fans PSIS Semarang yakni Panser Biru dan Snacks, lalu Aremania, Bonek dari Persebaya, Jakmania dari Persija, dan Boboto serta Viking dari Persik Bandung. Mereka melakukan salat gaib dan berdoa bersama untuk para korban. Fenomena serupa juga muncul di media sosial seperti di Twitter. Para klub menyatakan pesan perdamaian, salah satunya Persebaya. Melalui akun Twitternya, Bajul Ijo bilang, mereka berkomitmen membangun hubungan baik supporter antara Bonek dan Aremania. Sejumlah netizen juga tergerak, meminta agar tidak ada lagi rasa saling benci antar fans bola di Indonesia. Bahkan, ada yang mengaku dosa pernah mengerahkan masa untuk menyerang supporter lain dan kini bilang akan berubah. Di antaranya, dari salah satu supporter Persebaya Surabaya, Andi Peci. Dalam cuitannya, Andi siap menjadi bagian untuk mengusutuntas peristiwakan juruhan. Menurut sejarawan sepak bola, RN Bayu Aji, peristiwakan juruhan jadi refleksi supporter sepak bola untuk mengakhiri rivalitas antar supporter. Proses-proses untuk melangkah ke perdamaian memang tidak bisa dipaksakan. Akan tetapi, semua supporter saat ini paling tidak sudah melakukan refleksi bersama. Ada keinginan untuk mengakhiri persetujuan ataupun rivalitas yang cenderung negatif untuk menjadi lebih positif lagi. Sisi sosial humanisme ini perlu dijaga karena kita tahu rivalitas supporter di Indonesia ini ada yang memang bisa terbangun baik 90 menit, ada juga yang masih memiliki konflik-konflik yang belum terselesaikan. Oleh karena itu, proses-proses untuk katakanlah menuju ke perdamaian, biarkanlah berjalan dengan natural. Tidak perlu kemudian dipaksa-paksakan. Dan ketika sisi-sisi sosial, sisi-sisi humanisme setiap supporter itu mulai terbuka, maka kedepannya hal-hal itu yang perlu dikuatkan. Ya, ini jadi momentum untuk saling bergandengan tangan. Yaudah-udah biarlah jadi sejarah dan pembelajaran bersama. Ingat, nonton bola jangan dianggap kayak mau perang, tapi bersenang-senang. Gak ada sepak bola seharga dengan nyawa. Hampir tiga bulan, penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua berjalan. Akhirnya, Ferdi Sambo dan Putri Candrawati diserahkan ke Kejaksan Agung untuk memulai persidangan. Tersangka kasus pembunuhan Brigadir Yosua, Ferdi Sambo dan Putri Candrawati telah tiba di Gedung Jaksa Agung Muda Pidana Umum Kejaksan Agung pada 5 Oktober 2022 kemarin. Keduanya tiba dengan kendaraan taktis milik Baras Krim Polri sekitar pukul 11.40 waktu Indonesia Barat dan memakai baju tahanan berwarna oranye. Setelahnya, mereka berdua berganti pakaian jadi rompi tahanan kejagung berwarna merah. Hal ini dalam rangka penyerahan para tersangka dan barang bukti kasus kematian Yosua ke Kejaksan Agung. Usai menjalani proses penyerahan perkara, Sambo sempat diwawancarai dan memberikan keterangan kepada awak media. Dalam pernyataannya, Sambo sempat mengucapkan permintaan maaf kepada orang tua Brigadir Yosua. Sambo pun bilang dirinya siap menjalani proses hukum yang ada. Selain meminta maaf, Sambo juga menegaskan bahwa Putri Candrawati adalah korban sebenarnya dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Sambo menilai istrinya tidak bersalah karena ia tak melakukan apa-apa kepada Yosua, tetapi justru dijadikan tersangka. Sebelumnya, Jampidum Kejaksan Agung, Fadil Zumhana mengatakan bahwa Ferdi Sambo akan tetap ditahan di Makobrimob Depok. Ia akan ditahan bersama tersangka Obstruction of Justice yakni Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Arif Rahman Arifin. Sedangkan Putri Candrawati akan ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksan Agung. Ada pun tersangka lainnya seperti Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf ditahan di Rutan Bareskrim Mabes Polri. Para tersangka pembunuhan berencana nantinya akan dijerat dengan pasal 340 dan 338 KUHP. Sedangkan, untuk kasus perintangan proses hukum akan dijerat dengan Undang-Undang ITE sebagaimana diatur dalam KUHP. Sementara itu, Kejaksan Agung menyatakan bahwa berkas perkara Ferdi Sambo akan dibawa ke pengadilan pada pekan depan, tepatnya pada 9 Oktober 2022. Berkas yang diserahkan terdiri atas dua perkara yakni pembunuhan berencana dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Walaupun prosesnya cukup lama, tapi bagus deh kalau udah masuk ke tahap persidangan. Semoga proses berikutnya bisa transparan ya. Kamu suka berpergian naik kereta? Kini PT. Kereta Api Indonesia membuat fitur fast recognition nih. Tapi, inovasi dari PT KAI ini panen kritik, terutama soal keamanan datanya. Inovasi ini merupakan tindak lanjut perjanjian kerjasama antara PT. Kereta Api Indonesia atau PT KAI dengan Direkturat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri pada 2 Februari 2022 lalu. Uji coba, fasilitas fast recognition boarding gate sendiri telah dilakukan di Stasiun Bandung sejak 28 September 2022. Vice President Public Relations PT KAI, Johnny Martinus bilang fitur fast recognition ini bertujuan untuk memperlancar antrian saat proses boarding. Selain itu, juga memudahkan penumpang biar nggak perlu lagi repot-repot menunjukkan berbagai dokumen kayak boarding pass, KTP, dan dokumen vaksinasi. FYI, fast recognition boarding gate ini merupakan layanan boarding yang dilengkapi kamera. Gunanya untuk mengidentifikasi dan memvalidasi identitas seseorang melalui wajah yang datanya sudah terintegrasi dengan data tiket kereta dan status vaksinasi. Cukup arahkan wajah ke mesin pemindai. Kalau data diri kamu sudah sesuai, maka gate bakal otomatis terbuka. Nah, buat kamu yang mau pakai fasilitas ini, kudu melakukan 1 kali registrasi di awal. Registrasi dilakukan dengan menempelkan IKTP pada e-reader di check-in counter. Kemudian, tempelkan jari telunjuk kanan atau kiri ke peminda yang ada. Kalau udah melakukan registrasi, pelanggan nggak perlu lagi cetak boarding pass dan bisa langsung menuju fast recognition boarding gate. Buat kamu yang nggak berkenan pakai fitur ini, masih bisa melakukan boarding secara manual ya. Targetnya, layanan ini sudah bisa diterapkan di seluruh kereta api jarak jauh per 2023. Selain itu, pihak KAI menambahkan kalau masyarakat nggak perlu khawatir soal keamanan data pribadi penumpang. Soalnya, KAI mengklaim punya manajemen keamanan informasi yang baik dan secara rutin meningkatkan keamanan data yang dikelola oleh perusahaan. Dilansir dari akun Twitter Kereta Api Indonesia, PT KAI menyebut data penumpang hanya dipergunakan untuk kepentingan boarding. Selain itu, KAI juga mengimplementasikan sistem manajemen keamanan informasi dan telah memiliki sertifikat ISO. Meski begitu, di Jagat Maya nggak sedikit netizen yang mempertanyakan keamanan data pribadi dari cara boarding baru itu. Terlebih, keamanan data pribadi di Indonesia nggak terjamin. Menurut ahli digital forensik Ruby Alamsyah, kebocoran data merupakan hal yang nggak terhindarkan. Kendati, KAI telah bersertifikasi ISO, hal itu nggak menjamin kalau keamanan data privasi dapat terjamin. Kebocoran data ini menjadi post-op yang sangat. Tinggi juga, sangat banyak kejadian kebocoran data ataupun kebocoran sistem IT itu walau terjadi pada perusahaan-perusahaan maupun instansi pemerintah yang sudah memiliki ISO 271. Memang sertifikat itu menjadi standar, menjadi best practice bagi sebuah instansi institusi yang sudah menerapkan sesuai standar keamanan internasional tadi. Tetapi, menurut pengalaman kami, kalau tidak mengenali kasus-kasus terkait keamanan IT selama ini, hanya melandaskan atau berdasarkan mereka sudah memiliki ISO 271 saja, itu bukan berarti bahwa mereka sudah aman. Itu salah. Standar itu kita bisa confirm bahwa standar itu pasti salah. Nggak masalah kok kalau mau bikin inovasi yang keren-keren. Tapi yang penting, keamanan datanya harus bisa dijamin juga ya. Jangan sampai kayak yang udah-udah. Kamu sudah nonton film Blonde? Ya, film yang mengangkat tentang kisah hidup Marilyn Monroe ini sedang ramai diperbincangkan di media sosial. Tapi kebanyakan soal kritik pedas. Hmm, kenapa ya? Film Blonde merupakan film biopik Marilyn Monroe yang dibuat berdasarkan novel Joyce Carol Oates pada tahun 2000 dengan judul yang sama. Film yang mengambil latar dekade emas Monroe pada 1950-an dan 1960-an itu menyoroti kehidupan batin dan perspektifnya tentang dunia. Dalam film Blonde, karakter Marilyn Monroe diperankan Anade Armas yang beradu akting dengan Bobby Cannavale, Adrian Brody, Julian Nicholson, dan Xavier Samuel. Sebelum tayang secara global di Netflix, Blonde tayang perdana di Venice Film Festival 2022 dan mendapat standing ovation selama 14 menit. Tapi, sejak tayang secara eksklusif di Netflix pada 28 September lalu, film itu tuai kritik. Soalnya, banyak yang menilai kalau film itu nggak mewakili kehidupan Monroe. Mereka menganggap film ini merupakan eksploitasi terhadap bintang Hollywood yang dikenal mengalami banyak kejadian pahit. Bahkan, ada beberapa penonton yang mengaku hanya kuat nonton film itu di 20 menit pertama saja. Banyak yang juga menyebut film berdurasi hampir 3 jam itu nggak bisa ditonton dengan nyaman. Soalnya, banyak adegan memilukan yang terlalu melebih-lebihkan penderitaan Monroe dan nggak sesuai fakta. Seperti adegan upaya ibunya yang mencoba membunuh Monroe yang nggak didukung fakta atas kejadian itu. Kontroversi lain di film Blonde adalah pelecehan seksual yang dianggap nggak sesuai sama kehidupan Monroe. Salah satunya, adegan dengan Presiden AS John F. Kennedy yang dinilai di rekayasa. Hingga kematian Monroe yang dianggap meninggal akibat keracunan barbiturat atau obat tidur. Alhasil, Icon Pop era 1950-an itu dinilai sebagai seorang yang punya masalah berat dan melakukan bunuh diri. Berdasarkan rating IMDB, film Blonde hanya dapat rating rata-rata 5,6 dari 10 hasil 27.668 reviewer. Pemeran film itu, Adrian Brody menyebut kalau film itu memang sedikit berbeda dan menghadirkan rasa traumatik bagi penontonnya. Tapi, bagi Anade Armas yang memerankan Marilyn Monroe, dirinya tertarik dengan perjalanan hidup Monroe. Gimana? Kamu udah nonton film ini atau belum? Kalau udah, gimana tanggapanmu? Apa kritiknya terkait film ini? Itu dia 4 sarapan informasi kita hari ini. Narasi Pagiangan kembali lagi besok pukul 8 waktu Indonesia Barat. Live di Instagram Narasi Newsroom dan Matanacwa. Sehat semangat terus semuanya. Bye-bye.